Kita ke Tolitoli, Saudara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan KP3 Pelabuhan Dede Tolitoli berhasil mengemankan seorang penumpang kapal motor julung-julung yang kedapatan membawa sabu sebanyak 4 paket besar usai berlayar dari Tarakan, Kalimantan Utara. Inilah kejadian saat seorang penumpang diamankan oleh personil BNN Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan KP3 Pelabuhan Dede Tolitoli usai kapal motor julung-julung asal Tarakan bersandar di Pelabuhan Haji Hayun. Pia BNNP Sulawesi Tengah sudah menerima adanya laporan akan ada narkoba jenis sabu dari Tarakan dibawa menuju ke wilayah Kabupaten Tolitoli melalui jalur transportasi laut. Pria yang diketahui bernama Alwi, 45 tahun warga desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli ditangkap lantaran diduga membawa narkoba jenis sabu sebanyak 4 paket besar dan 2 paket sedang yang disemunyikan di dalam sepatu dan saku celana. Saat dilakukan pengledaan di pos pintu keluar pelabuhan, tersangka membungkus barang haram tersebut sebagai upaya guna mengelabui petugas yang berjaga. Dari tangan tersangka, petugas menyita 4 paket besar sabu dan 2 paket kecil serta ratusan ribu uang tunai. Diketahui Kabupaten Tolitoli merupakan salah satu pintu masuk peredaran narkoba di Sulawesi Tegah, di mana daerah ini berbatasan langsung dengan tarakan Kalimantan Utara. Dari Kabupaten Tolitoli Muhammad Sabran, kontributor TVRI, Sulawesi Tegah.